Kita terus berlanjut setelah galih dengan drama ikan asin ya, kini giliran masa lalu BRB Kupala Sari yang justru muncul ke permukaan. Dan drama panas yang bergulir hingga ke polisi ini akan dibuktikan kebenarannya di mata hukum. Selamat siang pemirsa, saya Widi Dwi Nanda akan mengupas kisah dan kasus para selebriti serta hal-hal yang menarik untuk dikupas. Secara tajam, setajam, silet. Dari drama baru BRB Kupala Sari, di lain kisah Aurel Hermansyah jalani peran sebagai pengasuh dadakan untuk adik-adiknya, yaitu Arsy dan Arsyah, pasca ditinggal liburan oleh anak Ashanti ke Brazil. Lantas, bagaimanakah aksi Aurel saat pengasuh kedua adiknya Arsy dan Arsyah? Seperti apa lucunya Arsy yang sangat dekat dengan Aurel? Bagaimana pula saat Aurel harus merayakan ulang tahun ini? Pemain sinetron dunia terbalik saat menemani putra pertamanya, Ignil, belajar berenang. Sementara itu, dua pemain sinetron tukang ojek pengkolan, yaitu Sapri dan Dedet menciptakan keseruan saat sanggupi tantangan makan jengkol pedas tanpa nasi dalam waktu 2 menit. Akankah Sapri atau justru Dedet yang menang dalam tantangan ini? Rela merogok kocek dalam-dalam, termasuk membeli burung termahal di dunia. Lalu apakah sebenarnya yang membuat seorang warga Depok rela membeli burung merpati seharga 1 miliar rupiah, hingga membuat luki-haki mendatanginya lantaran penasaran dan tirau? Bagaimana pula dengan elang golden yang dibanderol dengan harga 300 juta rupiah? Konflik akan kian kusut, tanpa ada sikap berani mengakui kesalahan. Dan konflik akan terasa berat ketika kita terus menghindar dan berkeluh kesah. Jangan lupa follow Instagram Silet, at Silet underscore Indigo, untuk mendapatkan informasi seputar berita-berita menarik di Silet. Pemirsa, semoga tayangan kami tadi bermanfaat bagi Anda. Terus saksikan Silet setiap hari Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat dan setiap hari Sabtu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI.